Hai ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu budidaya bonsai di level petani bisa dilihat teman-teman sangat banyak sekali ini adalah hasil dari gron-gronan yang sudah dipindah ke pot Halo teman-teman jumpa lagi di channel Nyomeko kali ini kita berada di markas atau gron-gronannya tunggak tukul nih pak tunggak tukul teman-teman sebuah perkumpulan petani bonsai terlihat seperti ini gron-gronannya kita akan mengulas satu-satu jangan skip ya simak sampai habis dan jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menerima dari Om yuk setelah di gron dengan tujuan pembesaran dan dirasa pembesarannya sudah cukup maka bahan-bahan ini dinaikkan ke pot ya teman-teman bisa kita lihat sangat banyak sekali Om tidak bisa berkata-kata Pak hahaha ini ada bahan cendrawasi adi waru ya nanti kita akan kupas satu persatu ini miliknya Pak Makmun ini dengan Pak Makmun teman-teman ditunggak tukul ya Pak saya dibawa kesini sama Mas Roko Pak Makmun sendiri adalah salah satu pengurus dari perkumpulan bonsai tunggak tukul ya teman-teman setelah Sung Kemenan meminta izin dari beliau beliau mempersilahkan Om untuk membedah koleksinya para anggota perkumpulan di sini ya teman-teman untuk lokasinya sendiri berada di Desa Banjaranyar Sokaraja ya teman-teman yuk langsung aja daripada kalian penasaran pengen tahu ada apa aja sih di dapurnya tunggak tukul ini langsung saja Om Bedah satu persatu cekidol ya teman-teman kali ini kita juga bersama Pak Donong ini Pak Donong sendiri yang paling banyak koleksinya apa Pak kalau saya anting putri anting putri rasa-rata teman-teman anting putri temeriku ya ini anting putri semua deh sampai kesono anting putri kira-kira punya berapa pohon Pak untuk anting putri kira-kira maun kalau semuanya di total itu ya ada ribuan ayo ribuan temen-temen dari kalau ada yang datang dari harga berapa untuk bahan Pak kalau bahanan dari di bawah 200 di bawah 200 ya nanti silahkan teman-teman datang sendiri nego sendiri beli apa ya karong hobi boleh-boleh ya datang aja sini semua bisa dinegosiasikan bisa partai eceran atau borongan ya kalau borongan ya lebih ini lah ya pokoknya nanti dinegomawan lah di tempatnya di daerah banjaranyar teman-teman rumah makan depan rumah makan pelangi patin bakar nih patin bakar pelangi jadi teman-teman datang sini dulu lapar pindah kesebrang habis lihat-lihat tohon lapar-lapar makan kali ini kita berada di koleksinya pak makmun pak makmun ini ada beberapa owner ya teman-teman masih bahan kalau sudah jadi di rumah di amankan Pak ini masih pembesaran pembesaran ini asem Jawa nih Pak ini asem Jawa semoga teman-teman barangkali yang mau berminat dengan koleksinya datang aja ke banjaranyar sinensis Pak anting putri teman-teman program aktar lagi prokar nge ada aeromodeling temen-temen nggak kelihatan harus kamera khusus ground sekaligus cangkok juga ya Pak emang-emang batangnya kalau mau dibuah masih bahannya setengah jadi udah diamanin di rumah itu nya yang setengah jadi sudah pada ke rumah sulim aja temen-temen sulim aja Pak surin namunensis iya kaliandra surinensis tapi nama itunya kaliandra nama apa populernya kalian suri maraja juga bisa jadi teman-teman di tempat ini hanyalah sebagai pembesaran pembesaran bahan bonsai bahan-bahan yang dibesarkan biasanya di ground setelah mencapai size yang diinginkan baru bahan-bahan ini akan dipindahkan ke pot atau sebagian dibawa pulang ke rumah dan disini juga ada Pak Mahali ada Master Surya Rosi dari Purbalinga Om nggak sempet ngopi ngopi dulu karena hari sudah menjelang siang dan mereka masih melanjutkan aktivitas ya itu tadi teman-teman kita berpanas-panasan di markasnya tunggak tukul mungkin segitu dulu semoga videonya bermanfaat jangan lupa subscribe dan padamkan tombol merahnya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan video-video menariknya dari Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi